Bismillahirrahmanirrahim, selamat menikmati saya. Sekarang kita bakal bahas kita bikin virtual webpack. Jadi virtual webpack itu adalah directory yang berada pada web. Ini nanti bakal mirip dengan FTP ya, tapi sekarang kita bakal di-http dulu. Jadi bisa diakses berdasarkan user. Ibarat kata nanti kita bisa ngasih file lewat protokol http. Oke, sebenarnya mudah, ini tidak terlalu susah. Kita ke server 2, ini sebagai webnya. Kita pindah ke home, cdhome. Kalau kita lihat cat etc.pwd, ada user apa saja di sini? Paswd, salah. Ada user coblak, ada di coblak ini. Di user coblak, kita bakal bikin virtual webpack-nya. Jadi kita keluar aja dulu, exit. Kita ke user biasa. pwd, kita di coblak. Kita bikin folder-nya. Caranya macdir public underscore html seperti ini. Sudah. Nah sekarang baru kita masuk ke root lagi. Kalau kita list. Sorry, ls-la. Ini adalah punya coblak. Nah sekarang kita masuk ke root lagi, su. Oke, list. Sudah ada. Nah sekarang baru kita aktifkan modulnya. Cara gampang. A to enable mode. Namanya user dir. Nah itu dia. Oke. Seperti ini. tag. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal restart. Kita coba restart-nya pakai sistem jtl restart apa c2 ya. Kalau sebelumnya kan kita pakai etc.init.d ya. Ini sama sih sebenarnya. Sistem. mtl restart. Walaupun saya lebih suka dengan etc.init.d sih. Apache 2. Oke, sudah. Karena saya lebih biasa restart dengan ini kan. etc.init.d. Apache 2. Restart. Seperti ini. Karena ada statusnya. Oke, sudah. Kalau sudah kita coba buka client. Nah ini info.jura.lks. Seperti ini. Nah sekarang kita slash. Ini. Tanda ini. Coblak. Coba. Nah ada file-nya. Ini directory file-nya ada. Kalau misalkan user root. Kita kan juga punya user root. Tapi kita belum bikin public folder-nya. Kita coba lagi. CD. Ini. Ini buat langsung pindah ke home directory ya. Nilis kalau kalian. Tanda yang ini. Tanda ini. Itu pindah langsung ke home directory. Diroot kan. Ini belum ada. Coba cut. Oh nggak ada user lain. Kita coba ini. Nah sekarang kita bakal ngasih file. Jadi biar kelihatan di bagian sini. Ini kan belum ada file-nya. Parent directory nggak ada tuh. Oke kalau kita lihat. Ini kosong. Nah sekarang kita mau ngasih file. Mana di SRV 2. Oke. CD. Home. Coblak. Tempat directory kalian ya. CD. Public. HTML. Nah ini dia. Kita di sini. Nah sekarang saya mau bikin directory. Misalkan. Macdir. Software. Nah. Ntar disini bakal muncul folder baru. Kita di luar sana. Seperti ini. Nah ada software. Jadi kalau kita klik. Oh. Di mana. Ada software. Misalkan kita mau bikin file. Touch. Misalkan. Data. .txt. .txt. Gitu. Kalau kita lihat di sini. Juga. Sekarang. Nah ada. Jadi kalau kita mau download. Tinggal di klik. Seperti itu. Ya. Nah ini data-datanya. Nggak ada isinya kan. Kalau kita lihat. Dada-dada isinya. Kita isi datanya. Misalkan. Nano. Data. Kita tulis. Nama saya misalkan. Indarupis Moko. Oke. Sudah. Sekarang kita lihat di sini. Nah. Sekarang udah ada isinya. Oke. Oke. Ini nggak terlalu susah. Buat bikin virtual webpack. Selanjutnya kita bakal bikin. Web identifikasi ya. Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.